Halo perempuan Indonesia, bersama saya Indari Mas Tuti, owner dari InScript Creative Dan hari ini adalah agenda yang saya persembahkan untuk ibu-ibu yang bekerja tapi juga sambil berbisnis Ini penting banget karena banyak banget ibu-ibu yang bekerja dan mulai membangun bisnisnya sedikit demi sedikit tapi pusing Karena aktivitas kerja dan aktivitas bisnis sama-sama berat Belum lagi ditambah sebagai aktivitas ibu rumah tangga Nah, aktivitas bekerja sambil berbisnis ini bisa mulai ibu-ibu lebih sistematiskan dengan adanya agenda bekerja sambil berbisnis Nanti ibu-ibu catat dulu bulannya kapan, tahunnya kapan, nama, pekerjaannya apa, dan bisnisnya apa Apa saja sih isi dari agenda ini? Oke, isi agenda ini sebenarnya mencakup tiga Aktivitas di kantor, aktivitas di bisnis, dan aktivitas sebagai ibu rumah tangga Jadi disini ada satu kotak khusus untuk to-do list kantor Yang kedua adalah to-do list bisnis, yang ketiga adalah to-do list di rumah Kemudian ada juga, nanti ditambahan disini, di to-do list bisnis, anda juga harus mencatat omset hari ini itu berapa Nah, masalah hari ini itu apa Kemudian, solusi hari ini itu apa Kemudian, ide yang akan anda lakukan untuk besok apa Kemudian, disini juga syukur hari ini apa Kenapa ada syukur? Karena kalau anda sudah merasa lelah, kayak-kayanya gak ada yang bagus-bagusnya milik anda Tapi, dengan adanya syukur, dalam kondisi lelah anda melakukan tiga hal Kantor iya, bisnis iya, di rumah juga iya, sama capeknya Anda penuhi dengan rasa syukur Sehingga, yang anda lakukan itu terasa lebih ringan Nah, nanti, to-do list di kantor, tulis dulu nih Ini biasakan, setiap malam anda menuliskan to-do listnya Hari ini di kantor, eh besok mau ngapain nih di kantor Kemudian, besok di bisnis mau ngapain Besok di rumah mau ngapain Nah, ini anda tuliskan dulu setiap malam Untuk anda kerjakan besok pagi Sehingga besoknya, ketika anda sudah memiliki to-do list Anda tinggal cek list, cek list, cek list, cek list Contoh, to-do list untuk di bisnis Misalnya, anda harus memprospek 20 orang Anda harus follow up 20 orang Anda harus follow up orang yang kemarin mau beli Siapa aja, ditulis di sini Kemudian, anda harus add 20 orang setiap hari Tulis juga di sini Jadi, aktivitas di kantor, di bisnis, ataupun di rumah Tulis dengan detail Anda tinggal lakukan Kalaupun misalnya tidak anda lakukan sendirian Anda pun bisa melakukan yang namanya itu Pendelegasian Contoh, di rumah Harus nyetrika, nyuci, bla 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 Gitu kan Ah, setrika mau Udah deh, saya kasihin ke si bibi Nyuci, udah deh, saya bayar harian Kemudian, di sini apa lagi Yang harus anda kerjakan Bersihin kulkas, misalnya Hal-hal yang bisa anda delegasikan Silahkan delegasikan Hal-hal yang bisa anda kerjakan Silahkan anda kerjakan Sehingga akhirnya Aktivitas di kantor Di bisnis, dan di rumah Tidak membuat anda terlalu capek Baik secara fisik Ataupun secara psikis Yang bisa di delegasikan Silahkan delegasikan Apalagi kalau anda berkantor 8 jam anda akan habis di luar rumah Sehingga waktu anda ketika pulang kantor Sudah capek Karena aktivitas yang padat di kantor Jadi, gunakan agenda Bekerja sambil berbisnis Semoga lancar bisnisnya Semoga lancar juga karirnya di kantor Terima kasih